Apakah kampanye menyerang itu sebenarnya efektif? Nah ini menurut saya ada dilema ya. Ada dilema kampanye menyerang dalam konteks politik Indonesia. Kenapa? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan berbicara tentang kampanye menyerang, attacking campaign. Nah kampanye menyerang sebetulnya terbagi menjadi dua. Ada negatif campaign, kampanye negatif, dan ada black campaign, kampanye hitam. Nah dalam literatur komunikasi politik, negatif campaign atau kampanye negatif itu dibolehkan. Karena apa? Karena kampanye negatif itu dasarnya adalah informasi atau data-data yang valid. Jadi seorang kandidat, kandidat calon presiden ataupun gubernur dan seterusnya, ketika menyerang calon atau kandidat yang lain dengan data-data yang ada, dengan data-data yang valid, maka itu dibolehkan. Artinya bahwa dia tidak menyebarkan fitnah, hanya menyerang. Sementara kampanye hitam atau black campaign itu dilarang karena apa? Karena kampanye hitam itu basicnya atau dasarnya adalah data-data yang tidak valid, alias bohong, alias fitnah. Dan inilah yang tentu harus dihindari. Nah baik kampanye negatif maupun kampanye hitam itu adalah attacking campaign, kampanye menyerang. Kalau di negara-negara yang lain, katakanlah negara Amerika Serikat, kampanye menyerang itu hal yang biasa. Seorang calon presiden, misalnya dulu Barack Obama kepada John McCain, atau Hillary Clinton dengan Donald Trump, atau sebaliknya Donald Trump menyerang Hillary Clinton, dan seterusnya-seterusnya, itu hal yang biasa. Dan publik Amerika juga tidak alergi, tidak aneh dengan kampanye-kampanye menyerang seperti itu. Pertanyaannya di Indonesia adalah, apakah kampanye menyerang itu sebenarnya efektif? Nah ini menurut saya ada dilema. Ada dilema kampanye menyerang dalam konteks politik Indonesia. Kenapa? Nah ini berkaitan dengan psikologi politik masyarakat Indonesia. Maksudnya adalah bahwa, kalau kita lihat ya, kebiasaan seorang kandidat, ataupun tim-timnya gitu ya, tim ses dan lain sebagainya, melakukan serangan terhadap kandidat yang lain, meskipun didasarkan pada fakta yang benar, pada data yang valid, kadang-kadang, atau seringkali malah ya, itu justru membuat lawan yang diserang, itu justru mendapatkan simpati dari publik. Maka ada istilah terdolimi dan lain sebagainya. Dan masyarakat kita, seringkali mudah jatuh simpati, kepada pihak yang diserang. Terlepas dari, benar atau tidaknya data atau serangan-serangan itu. Jadi kadang-kadang, ya masyarakat kita, para netizen ya, mudah jatuh simpati pada yang diserang. Padahal mereka belum meneliti sejauh mana kebenaran dari berita itu. Bahkan kadang-kadang ketika yang diserang dengan isu tertentu itu sebenarnya benar gitu. Dan yang menyerang itu benar, ada datanya. Tapi, lagi-lagi, masyarakat kita cenderung mudah simpati kepada yang diserang. Nah, karena itu, dalam banyak kasus ya, apa namanya, orang-orang atau pihak-pihak yang diserang itu justru mendapatkan simpati dan kemudian mendapatkan elektabilitas. Sebaliknya, nah yang menyerang, yang menyerang, seringkali mendapatkan rasa antipati dari publik. Padahal serangan-serangannya itu misalnya benar, ada datanya gitu. Nah, ini dalam konteks politik Indonesia, makanya jadi dilema gitu ya, dalam konteks politik Indonesia tentang kampanye menyerang ini gitu. Karena itu, untuk konteks Indonesia memang kampanye yang lebih dianjurkan, itu lebih kepada kampanye positif. Dalam pengertian adalah, kandidat atau para timnya gitu, atau para juru kampanye-nya, lebih baik untuk mengkampanyekan aspek-aspek positif dari kandidat yang didukungnya. Ya, mempromosikan hal-hal yang menonjol, kelebihan-kelebihan, prestasi-prestasi, kalau dia misalnya pernah menjabat sebelum menjadi kandidat gitu ya, prestasi apa saja yang ditorehkan, tentu juga atas dasar data yang benar ya, yang valid ya. Nah, lebih baik seperti itu. Jadi terus disuarakan, keberhasilan-keberhasilan, kelebihan-kelebihan, kemenonjolan-kemenonjolan dari kandidat yang didukungnya, ya alih-alih, dengan sering menyerang pihak yang lain. Karena itu tadi, dampaknya ternyata tidak cukup efektif gitu. Kalau untuk di negara kita ya, dibandingkan dengan di negara-negara yang lain, terutama di Amerika Serikat. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.